Masjid Raya Baitul Izzah yang terletak di persimpangan Jalan Asahan Raya dan Jalan Pembangunan Kelurahan Padangharapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, provinsi Bengkulu ini terlihat megah. Masjid Raya Baitul Izzah tidak saja dijadikan sebagai tempat kegiatan sholat lima waktu dan sholat jumat saja, namun juga difungsikan sebagai pusat kegiatan keislaman di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Berbagai kegiatan lain seperti perayaan Hari Besar Islam dan pengajian juga turut dilaksanakan. Masjid Raya Baitul Izzah ini menjadi masjid terbesar kedua di Kota Bengkulu setelah Masjid Agung Attaquah di Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu. Pembangunan Masjid Raya Baitul Izzah pertama kali dimulai pada tahun 1976 semasa pemerintahan Gubernur Bengkulu kala itu Dr. Andes Ahmad Khalik, di mana pembangunan dilakukan di atas tanah seluas 1.225 meter persegi dengan nama awal Masjid Raya Bengkulu. Dalam proses pembangunannya sendiri ketika itu, memerlukan waktu hingga tiga tahun. Selesai dan dirismikan penggunaannya pertama kali pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Haji Adam Malik. Pada tahun 1995 pemugaran dilakukan atas perintah Dr. Andes Ajis Ahmad dengan memperluas lahan bangunannya menjadi 1.600 meter persegi sekaligus merubah namanya menjadi Masjid Raya Baitul Izzah. Kemudian mantan wagup Iskandar Amis juga pernah memberikan masukan bahwa telah terjadi renovasi yang besar-besaran di bangunan Masjid Raya. Di mana pada gempa tahun 2000, Masjid Raya mengalami rusak total sehingga dilakukan perbaikan pada zaman almarhum Gubernur Ajis Ahmad. Untuk pembangunan sendiri mendapat bantuan dana dari negara luar dan bantuan material dari Jepang termasuk menata halaman Masjid Raya agar sejuk dan indah. Lalu saat renovasi yang kedua, kubah Masjid diganti dari kubah biasa menjadi kubah yang megah tanpa menggunakan tiang tengah. Secara keseluruhan, arsitektural Masjid Raya Baitul Izzah terlihat sangat megah dengan balutan warna-warni di hampir keseluruhan bangunannya. Fasilitas sinti yang dimiliki oleh Masjid Raya Baitul Izzah adalah gedung islamik senter yang mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Bahkan bangunan ini juga digunakan sebagai ruang serbaguna untuk pertemuan, seminar, pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian kubah Masjid diganti dari kubah biasa menjadi kubah yang megah tanpa menggunakan tiang tengah. Lalu dinding dan bagian atas dilukis ornamen yang bertuliskan Asma'ul Husna atau 99 nama Allah SWT. Bahkan kedua dinding masjid sengaja terbuka agar terasa sejuk karena kota Bengkulu cuacanya cukup panas. Selain itu Masjid Raya Baitul Izzah mempunyai tiang bulat yang persegi 4 serta pagar setinggi 1 meter dari kaca dengan corak perpaduan timur tengah dan Indonesia. Gubernur Bengkulu Rohiddin Mersyah bertekad menjadikan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai sentrum peradaban umat islam di Bengkulu. Di mana komitmen tersebut dimulai dengan merenovasi lahan belakang masjid untuk kemudian dibangun sebagai kawasan terpadu. Gubernur juga bertekad membangun kawasan Masjid Baitul Izzah dengan konsep keterpaduan yang nyaman dan kondusif untuk ibadah, pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus wisata religi. Di lokasi Masjid Raya Baitul Izzah sudah dibangun lembaga pendidikan, taman, tempat parkir sekaligus destinasi wisata yang nyaman. Nantinya kawasan sekeliling masjid baik yang depan ataupun yang di samping ada tamannya, ditata dengan pepohonan yang indah sedangkan kendaraan parkir di bawah. Sehingga target untuk menjadikan kawasan Masjid Raya Baitul Izzah menjadi pusat islamik senter di provinsi Bengkulu bisa terwujud. Acara keagaman setingkat provinsi Bengkulu juga sering diadakan di Masjid Raya Baitul Izzah. Di antaranya pada tanggal 19 Oktober 2006 yang lalu, dengan tamu kehormatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut melakukan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Raya Baitul Izzah. Acara tersebut juga dihadiri oleh para gubernur sesumatra dan bupati sebengkulu serta masyarakat sekitar yang ikut meramaikan. Bahkan pada tanggal 28 September 2009 yang lalu, juga penjaga makam Rasulullah Muhammad SAW, Sheikh Said Adam Agra, pernah datang mengunjungi Masjid Raya Baitul Izzah. Beliau diundang sebagai tamu kehormatan oleh gubernur Bengkulu, Agus Rin Mariono Najamudin kala itu, dalam rangka peringatan 2 tahun gempa besar Bengkulu. Sheikh Said Adam Agra datang ke Masjid Raya Baitul Izzah, ketika itu ditemani oleh salah satu imam Masjid Nabawi, Sheikh Ali Soleh Muhammad Ali bin Ali Jaber. Acara kunjungan penjaga makam Rasulullah Muhammad SAW tersebut, juga menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat sekitar. Karena pada saat itu, Sheikh Said Adam Agra membagikan sajadah asli Madinah kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, dengan kemegahan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu ini, tentu diharapkan ke depannya membawa dampak positif yang cukup besar terhadap masyarakat, supaya hatinya terpaut dengan masjid untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Bahkan masjid ini juga menjadi tempat masyarakat untuk berfoto-foto bagi para remaja maupun orang dewasa. Itu terlihat saat di sore hari maupun di malam hari. Hal itu dilakukan karena Masjid Raya milik Provinsi Bengkulu ini terlihat megah dan mewah. Tidak saja dilihat dari jauh, namun dari dekat. Dimana saat ini bangunannya bercorak warna kuning kemasan sehingga sangat enak jika dilihat mata. Bagi Anda yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu, masih terasa kurang lengkap apabila Anda tidak berkunjung ke Masjid Raya Baitul Izzah sekaligus melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Raya Baitul Izzah. Terima kasih telah menonton!